Sudahkah kita mendirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan kejidang mungka. Sahabat Ustadz, janganlah sekali-kali kita menjadikan dan merasakan sholat itu menjadi sebuah kewajiban. Tetapi jadikanlah sholat kita menjadi sebuah kenikmatan. Karena apa? Karena di waktu sholatlah kita sebagai hambanya berkesempatan untuk komunikasi dengan Allah S.W. Pencipta. Sahabat Ustadz, jangan kemana-mana, saksikan kata Ustadz. Salat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Secara bahasa, salat diartikan sebagai doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu ucapan dan gerakan yang telah ditentukan oleh syariat diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Sholat menjadi ibadah paling utama bagi seluruh muslim dan muslimah. Oleh karena hal tersebut, sholat disebut sebagai tiang agama. Maka barang siapa yang menjaga sholatnya berarti ia menjaga tiang tersebut agar tetap berdiri dengan kokoh. Namun jika ia lalai dalam sholatnya, maka orang tersebut telah meruntuhkan agamanya sendiri. Sebagai mana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dinawadu, wa ala alihi wassohbihi azma'in. Amma ba'u. Sahabat Ustadz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya Kang Harif. Dan saya pada hari ini akan membahas tentang sholat. Sahabat Ustadz, sholat adalah sebuah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita sebagai orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. A'udhu billahi minasaitanirradim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akimu sholat. Fa'akimu sholat. Wa'atuz zakat. Wa tasimu billahi huwa maulakum fanimal maulah wa niman nasir. Laksanakanlah sholat dan laksanakanlah zakat. Itu perintah. Kemudian berpegang teguhlah kepada tali Allah yang kuat. Cukuplah Allah sebaik-baiknya perlindung kita dan cukuplah Allah sebaik-baiknya penolong kita. Pada firman lain Allah mengatakan. Perintah kepada orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai senjata kita. Nah, sahabat ustad, sholat di samping menghapus dosa. Allah jadikan sholat kita sebagai pelindung kita. Sebagai senjata kita untuk melawan hal-hal yang tidak baik. Nah, justru itu jika kita melewatkan sholat, tentu sama saja kita tidak menjaga diri kita terhadap hal-hal yang tidak baik yang mungkin akan datang kepada kita. Maka begitu pentingnya sholat. Bahkan, sholat itu menjadi amalan yang paling utama. Dimana nanti suatu saat di padang masyar, semua manusia akan dihisap dan yang pertama kali ditanya adalah sholat. Untuk itu sahabat ustad, janganlah pernah kita meninggalkan sholat. Sholat itu ada waktunya. Kemudian, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Mengapa demikian? Karena seseorang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, tentu ia ingin yang terbaik. Maka ia ingin yang terbaik dihadapan Allah dengan amal-amal baiknya. Maka ia pun melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Bahkan sholat dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu akan menghapus dosa-dosa manusia. Masya Allah. Sahabat ustad, Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Apalagi, gara-gara kita mau nonton pertandingan. Misalkan menonton pertandingan bola, jamnya sholat kita lewatin. Sayang. Padahal, intinya, waktu tidak akan pernah bisa kembali. Sehingga waktu terus berjalan. Ketika saatnya kita sholat, maka laksanakan sholat dahulu. Baru setelah itu kita berdoa, dan baru kita menonton pertandingan. Insya Allah, dalam sholat, kemudian ada doa kita, kemudian kita mendoakan tim kesayangan kita, Insya Allah, doa kita termasuk. Apa namanya, doa yang bisa menjadikan tim kita, tim kesayangan kita menjadi menang. Sahabat ustad, di mana saja, jadikanlah sholat itu sebuah kenikmatan. Seperti kita makan. Kalau sehari kita makan, tiga kali, makannya nikmat, itu nikmat sekali. Kurang dari satu kali makan, tentu kita merasa lapar. Karena sholat itu adalah makanan batin. Dan tadi yang saya katakan adalah makanan zohir. Jadi zohir saja makan, batin pun perlu makan. Sahabat ustad, begitu sangat mulianya seseorang melaksanakan sholat, dan akan dimuliakan oleh Allah SWT, tentu sahabat ustad penasaran, seperti apa yang harus dilakukan. Tunggu setelah yang satu ini. Tetap dikata ustad. Ketika sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungka, kemudian Allah akan menghantarkan hati seseorang untuk selalu mengingat Allah.